Ada si A jualan sapi, bobotnya sama, bentuknya sama, rasnya sama Si B juga jualan sapi, bobotnya sama, bentuknya sama, rasnya sama Teknik jualannya sama, marketnya sama Tapi kenapa si A lebih laris daripada si B? Saya belum pernah satu pun mengalami, sekalipun mengalami Uang itu tidak kembali dalam waktu kurang dari 24 jam Luar biasa Itu serius loh, ini gak pernah saya bahas di Youtube gitu Mas Ali kapan belum bahas sedekah gitu Karena seperti itu, kamu harus bekerja keras sampai dia nyiksa Maksudnya, kalau ingat-ingat sampai kamu makan pun kebayang-bayang Setelah itu kamu kerja keras untuk melupakan Kalau kamu udah ingat terus gak ingat lagi, berarti belum kuat mengingatnya Terus dia ingat-ingat dulu Sampai nyiksa tubuh Sampai kuat gitu ya? Iya, sampai, wah kok gak bisa tidur pikirin dia Nah, disinilah berajarnya untuk melupakan Orang-orang datang sendiri ke saya tawarin duit juga Serius, salah satu properti saya itu seperti itu Dan itu kejadiannya kurang dari 2 minggu Coba gimana cerita detilnya? Malah saya diwajar Saya kedatangan tamu yang agak unik ini Karena dari kemarin kita wawancara, itu ngobrol bisnis gitu Saya sekarang kedatangan Mas El Ya dari elreychandragroup.com Nah ini, beliau ini punya usaha sebetulnya Dan usahanya online cukup maju menurut saya Cukup maju menurut saya Tapi, mungkin kali ini pembahasan kita agak beda aja gitu Teknis sudah banyak bahas itu Avan sama si Arief, dia bahas teknis sudah jago banget gitu Setuju, setuju Jadi kita bahas apa nih? Gini bro, seringkali gini Ada, kita ngomong pedagang sapi Ada si A jualan sapi Bobotnya sama, bentuknya sama, rasnya sama Si B juga jualan sapi Bobotnya sama, bentuknya sama, rasnya sama Teknik jualannya sama, marketnya sama Tapi kenapa si A lebih laris daripada si B? Oh iya, karena si A berpendapat dia makin dukun Seringkali seperti itu Gitu ya Seringkali seperti itu Seringkali gitu ya Kali ini saya akan melogikakan sesuatu yang tidak logis Iya, seperti itu ya Yang kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan gitu Betul Jadi bagi anda yang nonton ini Silahkan anda tonton dengan pikiran yang lebih objektif saja Kita tidak perlu kemana-mana mikirnya Tetapi kita akan membahas sesuatu yang agak aneh Yaitu, kenapa sih kita bisa mendapatkan sesuatu yang betul-betul kita inginkan Dan ini saya rasa akan sangat kepake buat musim pandemi ini Kalau anda nganggur silahkan lakukan ya Hasilnya langsung dibuktikan Gak perlu percaya kita Buktikan sendiri ya Buktikan Buktikan aja Oke, karena sebetulnya di agama pun ada gitu Kalau saya terapkan Contoh-contoh begini deh Banyak ulama menganjurkan kita untuk bersedekah Katanya sedekah mengundang riski Katanya Saya gak tau anda percaya apa enggak Tetapi pada saat kita bersedekah Itu kan dituntut untuk ikhlas Sebetulnya semakin ikhlas Semakin kita tidak berharap Itu dapatnya rejeki lebih banyak dan lebih cepat Setuju gak ya? Setuju sekali Selama kita ikhlas tadi Nah, karena saya pribadi kadang-kadang kita lucu Kita habis keluarnya duit ya Untuk sesuatu yang baik Contoh sedekah misalnya Atau bantu orang sakit misalnya gitu Dan gak mikir nih Meskipun kita butuh duit Kita gak mikir Terus kita bantu orang misalnya Nah, ketika kita bantu orang Saya belum pernah satu pun mengalami Sekalipun mengalami Uang itu tidak kembali Dalam waktu Kurang dari 24 jam Luar biasa Itu serius loh Ini gak pernah saya bahas di Youtube Mas Ali kapan lu bahas sedekah gitu Aku kadang-kadang agak Gimana ya Kalau saya bahas sedekah saya Nanti gimana gitu Oke lah Saya gak akan sebut saya sedekah dimana Tapi ini adalah analogi sedekah Yang pernah kita lakukan Itu yang akan Coba kita bahas Bahwa sebetulnya Yang akan kita logikakan adalah Sebuah keberuntungan Keberuntungan yang dibuat secara Sengaja Benar, seperti itu Menurutmu gimana? Bisa gak sih? Oh bisa banget Contoh yang sapi tadi kan Mungkin ada orang Contoh maaf Orang yang tidak tahu Oh dia pakai dukun Tapi enggak Kita bisa gunain dengan cara yang lain Antara itu sedekah Salah satunya Atau sayang kepada ibu Itu sangat mempengaruhi gitu Jadi cintai orang tua kita Terutama ibu ya Itu sangat mempelancar Nah Yang kita bahas disini ada logikanya Kok bisa gitu Iya oke Kok bisa gitu Ini kan kaitannya sama apa Sebetulnya kita bisa Bisa bahas dengan berbagai macam Berbagai macam sudut pandang Agama sudah jelas Kalau agama sudah jelas Ulama sudah bahas Kalau saya kan pengetahuan agamanya kurang Anggap aja begitu Saya juga kurang Jadi kita cuma bisa mikir dengan cara berpikir yang Cuma saya rasa paling gampang itu dibuktiin Apalagi buat teman-teman yang nonton Kayaknya Mending buktiin aja Saya kemaren sering dapat cerita Saya punya uang 10 ribu 10 ribunya saya sedekahin Nganya beberapa hari Ketemu saya gitu kan Kasih sekian juta Ya itu udah rejeki Terus itulah sedekah itu Mending buktiin Buktiin aja langsung Pulang Buktiin Bisa nonton ini langsung buktiin Lupain langsung Lihat hasilnya Itu kata kunci loh Lupain Lupain itu kunci Kalau kata Master Yoda di Star Trek itu You hard work to learn You hard work to unlearn Kau bekerja keras untuk belajar Lalu kau bekerja keras untuk Melupakan Untuk melupakan Dan itu benar Kita harus kerja keras untuk melupakan Itu kata kunci loh Kadang-kadang kita susah Kita melupakan sesuatu Anda pernah gak sih Ngotot cari kerja gitu Gak dapet-dapet itu Oh iya Sesuatu ya Tapi pas kita lupa Malah dipanggil Ada panggilan Eh pernah gak ngerasain kayak gitu Pernah gak Anda Anda ngotot kejar omset Iya Ngotot kejar omset Iklan A Iklan B Belajar sana Belajar sini Gak dapet-dapet omsetnya Iya Saya pernah punya cerita Saya dulu tuh punya target ya kan Jual beberapa mobil yang saya punya Satu bulan 30 hari setarget Saya bakal jual semua Lima-limanya Itu Sampai tanggal 29 itu 29 hari Cuma lah ketiga Gue lagi gimana Kayaknya gak mungkin Saya lupain deh hari ke-29 itu Ah udah relax Bodo amat Itu sebelum hari ke-30 Dua-duanya langsung ke aku Oleh orang yang sama Hah? Iya Jadi saat saya benar-benar melupakan Datang lah dia Pada saat benar-benar melupakan Lagi teman-teman Ini Ini seni melupakan Seni melupakan Jadi kita emang harus Awalnya kita harus Oh jadi kita gak perlu Ingat-ingat dong Enggak Kita harus dulu Ngalamin proses pertama Mengingat Ya Contoh mungkin teman-teman Kalau yang masih muda ya Memansa gitu Ngebayangin seorang Wanita idamannya Kok gak dapat-dapat Pas dilupain Eh dia aja ngejar Mungkin pernah kamu Yang masih muda Eh gitu ya Ditinggal Pas kamu ikhlaskan Karena seperti itu Kamu harus bekerja keras Sampai dia nyiksa Maksudnya Kalau ingat-ingat Sampai kamu makan pun Kebayang-bayang Setelah itu Kamu kerja keras Sudah melupakan Kalau Kamu udah ingat Terus gak ingat lagi Berarti belum kuat Mengingat Terus dia ingat-ingat dulu Sampai nyiksa tubuh Sampai kuat gitu ya Wah kok Gak bisa tidur Bikirin dia Nah disinilah Belajarnya untuk melupakan Entah itu Main sama kucing Kalau saya main sama kucing Mungkin ngaji ya Mungkin ke liburan Yang seger Disitu dia datang Tapi harus sampai nyiksa tubuh dulu Saya dulu pernah Perasaannya gitu ya Sampai benar-benar Kayak kerasa gitu ya Saya dulu latihan Ini bahkan konyol Jadi konyol itu Saya pengen pizza di rumah Saya mau ngerti kamu visi ini kan Sis the vision Saya ingin pizza Tapi saya gak pengen keluar duit Saya bayangin Oh enak pizza Ini kayak orang konyol ya kan Udah sampai berpengen tubuh itu Saya lupain Entah berenang Entah lari Pulang-pulang tuh Ada saudara datang Mau pizza Haspel ya Ini gak nyampe satu hari Gitu ya Itu tuh Sebenarnya ada perjelasannya ya Ada Aku tuh sering ngalamin Saya sering ngalamin banget gitu Waktu sebelum pandemi ini Kamis malam kan Banyak orang datang kan Terus Aku pikir Aduh Tadi kopi ku habis nih Aku belum beli kopi Dari sekian banyak Audien yang datang Tiba-tiba salah satu Enggak tanya Saya enggak apa-apa Mas oleh-oleh mas Saya buka kopi Iya Itu kan Istilahnya kayak Apa ya Kita tuh baru mikir Baru Baru Apa Baru Baru mikir lah istinya Tapi Secepat itu Iya memang seperti itu Cuma kebanyakan masyarakat Karena kita tujuannya untuk masyarakat kan Salah tangkap Dengan arah sebaliknya Contoh melakukan hal yang buruk Oke Gimana penjelasin ya Saya belum nyampe berapa lama ya Belum nyampe berapa jam lalu Ada seorang yang istilahnya Mengkelabui saya untuk uang sedikit 300 ribu rupiah Contohnya entah susah atau apa Tata itu bohong Sih bilang ke dia jujur Saya kasihan Karena uang itu akan jadi minus Kalau kau beli makanan mungkin sakit kah Kedoktor habisnya sejuta Jadi kita harus percayakan karma itu fakta Itu karma Gitu ya Sesuatu yang buruk akan mengakibat itu Itu langsung Jadi kalau kamu ambil 1 juta Wih gue dapat orang yang enggak tahu Itu kamu bakal hilang 5 juta Rugi bahwa 4 juta Itu logikanya di mana ya Jadi seperti itu Itu yang saya sayangkan Masa pandemi ini begitu banyak Kejahatan Mereka itu malah minus ya Kenapa enggak bersabarnya Duduk dalam ketenangan Oke yakin dulu Sudah itu pasrah Mungkin ini susah untuk dilakukan Itu kenapa kita adain pelatihan tadi Biar langsung dibuktiin bareng-bareng Dan yang akan dilepas sebelum terbukti Kalau di yang paling sering saya Saya tuh dulu bebas utang ya Sedikit cerita kan Pada saat kita Utang saya banyak Terus saya ngeliat ini ada yang salah Gimana cara nyelesaian utang segini banyak Terus kemudian Saya mau belajar Istilahnya sedikit mempelajari agama Nggak nyantol-nyantol gitu Karena mungkin usia juga ya Dan udah terlalu banyak kesibukan teknis Yang saya pikirin Oke Akhirnya Cuma nyantol satu kalimat Innalilahi Wa inna ilaihi roji Dan itu sekarang jadi populer Kalimat itu gara-gara saya Posting di Youtube Semua yang berawal ya Allah ya Akan selalu kembali kepada Allah Jadi sejak itu Saya langsung melihat Semacam apa ya Kayak ini Saya punya mobil Saya masih nyicil sekian-kian-kian Ini barang saya cicilan Apa segala macam Utang-utang saya gitu Semua kesenangan Semua kesulitan Itu pada akhirnya akan kembali juga Kesan Benar Itu benar sekali Nah dari sebuah kalimat Kalimat ini Akhirnya saya memiliki Sebuah prinsip hidup Sampai hari ini Bahwa Ya semuanya titipan Titipan benar Enak nggak enak itu titipan kan gitu Ya harus kita terima Harus kita benar-benar terima Karena bahasa Wong Jowo itu bilang Nerimo itu kan kayak Kayak yang kadang sulit ya Tapi ada sebuah keajaiban Justru di saat-saat itu Saya ketemu bisnis Penghemat BBM saya Oh iya saya pernah ngerti ceritanya Itu yang Wuh saya bilang Sampai tawarinnya ke teman-teman Iya Saya tawarin ke teman-teman Apa segala macam itu Sebetulnya Mas teknisnya apa sih Tekniknya apa sih Kadang-kadang aku bingung ya Lo reactionnya mungkin ya Saya kadang-kadang bingung beneran Buatan visi gitu Ini saya pakai teknik apa Teknik marketing saya dari dulu juga begitu Sama Sama saya jualan-jualan sebelumnya Sama gitu Tetapi yang kali ini Menghasilkan sesuatu berbeda Karena ternyata saya memiliki Sebuah perasaan yang berbeda Nah ya Perasaan itu Kalau dulu Aku jualan ngotot gitu Ini malah aku yang cerita Gak apa-apa Saya jualan ngotot ya Malah saya jualan ngotot Tapi setelah itu Saya jualan udah gak ngotot lagi Kalau beli ya alhamdulillah Kalau gak gak usah gitu Kalau gak gak apa-apa gitu Tapi ya jangan marah Saya udah dateng gitu kan Intinya Saya penuhi hari-hari saya Meskipun saya saat itu Tidak punya uang banyak Tapi saya penuhi hari-hari saya Dengan kebahagiaan Yaitu ikhlas Saya terima kondisi saya saat itu Yang tadinya mobil banyak Terus naik motor kan Gengsinya kan langsung drone ya Masa sih? Dulu-dulu gitu Orang bilang begitu Tapi karena kita sudah punya Satu prinsip Saat saya naik motor Saya merasa bahagia Kalau orang lihatnya Arli susah Padahal justru itu Saat-saat dimana Saya betul-betul merasa senang Itu kebahagiaan saya ada Nah itu orang gak paham Bener orang gak paham Isi hati kita gitu kan Karena kebahagiaan itu Gak bisa ditakar dari fisiknya Kadang Saya pernah punya pengalaman itu Saat saya susah Saya itu makan gini Karena ingin menghemat ya Saya tuh penghasilan masih 10 juta Bayangin saya penghasilan 10 juta Saya tuh makan pake tahu mentah Supaya gak hemat Supaya hemat listrik Hemat minyak Hemat gas Saya gak masak Itu tahu Saya simpan di atas magic home Itu saya penghasilan 10 juta sebulan Oh gitu? Masih berhemat begitu? Masih berhemat Tapi itu bahagianya luar biasa Saya masih ada saksi hidupnya Itu karyawannya sendiri Sahabat Dia sampai geleng-geleng kepala Tapi bahagianya luar biasa Jadi kebahagiaannya emang Tuhan yang tahu Iya, iya Iya kan? Karena itu spend money Saya lebih masuk akal Kalau untuk sedekah Itu lebih masuk akal Karena itu adalah sebuah hiburan Kalau Buat orang lainnya kan? Iya Buat kita biasa aja Buat orang-orang Angka segitu Wah itu berarti Itu lebih masuk akal Saya sekeluarga itu Punya hiburan gitu Istilahnya Ada di momen-momen tertentu Kita keluar Ya kita bagi-bagi di Misalnya pinggir jalan Apa segala macam gitu kan Itu Jadi satu Apa? Satu kebahagiaan Ternyata memang Pada saat Anda coba deh Kalau gak percaya Anda punya uang Apa gak punya uang? Betul, itu langsung Anda bantu orang aja gitu Bantu orang Langsung kebukti Dorong becak Yang sedang berat di jalan misalnya Iya Itu bisa ngebantu Atau Anda buang sampah Yang di jalan itu Anda pungut Anda masukin ke tong sampah Itu hal sederhana Itu bener banget Itu bener banget Itu jadi kebahagiaan Ya buang sampah Pada tempatnya Itu kenapa orang-orang luar negeri Pada mapan itu Mereka punya disiplin yang tinggi Jadi kalau sederhana Saya ambil buang Bukan karena Saya orang baik Nah hitung-hitung sedekah Itu bahagia loh Iya Itu bahagia Dan emang ngasih Lini kita Ibu juga Kalau punya ibu Jangan gengsi Untuk cuci kakinya Cium kakinya Gak usah gengsi Daripada kamu harus Setelahnya Kedukun Pengen rejeki Cucu kaki ibu Itu otomatis Otomatisnya Pernah lagi collab Cucu kaki ibu Lagi ya Yang kedua kalinya Cium kakinya Ah mendingan kaki Daripada kedukun Dan hasilnya Besoknya Tess Lagi naik lagi Gitu ya Jadi jangan gengsi Kalau kamu Daripada istilahnya Hal spiritual Terus Cara curang Udah Cuci kaki ibu Cium kakinya Buang itu gengsi Lihat hasilnya Lihat hasilnya Cium kaki ibu Kalau yang masih punya ibu Bagi anda yang merasa Rejekinya ketutup gitu Cium kakinya Jangan gengsi Coba Lebih gengsi Kamu kedukun Setelahnya ya Iya Ini menarik sekali loh Saya coba ingat nih Pengalaman-pengalaman saya Aku tadi ketemu Ngobrol-ngobrol di Gisamael Ini kan Malah banyak-banyak Pengalaman saya Yang tadinya saya gak pernah pikirin Karena udah saya lupain Jadi kebuka Iya juga ya gitu Kalau saya logika 900 ribu Jadi 1,4 miliar Sebelumnya gak pernah Saya dapet duit segitu Iya Kalau dulu saya cari customer Kalau Sebelum itu Tapi setelah Saya menerapkan Istilahnya Konsep Inna lilahi Wa inna ilahi Rojium tadi Iya itu benar Itu Konsumen itu dateng Iya itu benar Konsumen itu dateng Kayak Kayak Iya dateng sendirilah gitu Iya Pada akhirnya Mas Ali Saya yakin bahwa Tuhan itu apa ya Seperti Ibu ya Contoh Seperti orang tua Maksudnya seperti ini Maaf Kamu jadi anak baik Lakuin apa yang Contohnya kasih ayah Apa yang ayah lakuin Kamu ikutin Ini wang jen buat kamu Ini hadiah Dan saya pun yakin Mas Ali bisa sehebatnya Sebesar ini Ada tugas yang Mas Ali selalu lakukan Dengan benar Selain kode etik Yang selalu diikuti Itu kenapa dikasih kemudahan Tapi beda kan Kalau kita Itu bisa dibuktikan sendiri Kalau kita ngelakuin Untuk hal-hal yang salah Itu kan ditariknya cepat banget Jadi memang ada tugas yang dilakuin Kenapa terus dikasih kemudahan Karena oh ini anak baik Iya Seperti itu Dan Tuhan itu ada di mana-mana Di sini ada Hanya kita gak mau melihat Kalau kita melihat Kita sadar itu ada Dan sangat dekat Sangat dekat Ngeri sekali Dekatnya itu Oke Oke Bagi teman-teman Sekali lagi Yang Yang merasa Mungkin kurang beruntung Kurang beruntung ya Merasa kurang beruntung Atau merasa Hidup saya kok gak berubah-ubah Dari dulu gitu-gitu Aja gitu Hutangnya tambah banyak Dan kadang-kadang itu seperti itu kan Iya Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit Tentang kebiasaan Kadang-kadang kan kita sudah terpaku Dengan sebuah kebiasaan yang Yang sebetulnya Toxic ya Iya jelek sekali Lingkungan yang negatif Lingkungan negatif Ya asal jadi negatif juga Teman-teman Yang Membicarakan sesuatu yang tidak manfaat Di kantor Kadang-kadang kita juga Kena pressure Nanti pulang Nonton TV Isinya berita-berita negatif semuanya Iya Asalnya negatif juga ya Dan bertahun-tahun seperti itu Iya Terus berharap keberuntungan Saya rasa Ini harus kayak ada Ada Harus di cut Terus di rem Menurut L gimana? Apa tipsnya Apa tipsnya Untuk itu Satu Lingkungan Saya punya seorang Sepupu ya Dia itu yang punya GMI di Bandung Itu punya Pembelian emas batangan Dia selalu bilang ke saya dulu Lima orang terdekat kamu Adalah kamu Lima tahun ke depan Dan itu benar Oh gitu Iya sayangnya saya gak punya banyak teman Jadi saya sendiri aja gitu Lebih banyak Daripada top 6 semuanya Tentang-tentangnya kan Kamu bisa kayak gini Siapa lima sekitar kamu? Gak ada ya sendiri Oh sendiri yang lebih baik Daripada toxic Seperti itu Jadi satu lingkungan Cari lingkungan yang positif Kalau gak bisa sendiri aja Entah itu dari Youtube Saya dulu belajar tuh Paling dari Youtube ya Entah itu saya buka The Secret Pokoknya ada film Termasuk film yang positif Saya tonton Kayak nonton Mas Ali Jadi satu lingkungannya Sangat penting Kalau perlu kita bayar Untuk satu grup Yang positif Untuk saya jaga energi aja Oke Itu lingkungan Frekuensinya biar Sama kan Jadi beda kan kita ngomong Mas Ali Itu Mas Arief Wah kan negatif Iya Kita bisa apa lagi nih Barang ini bagus Hasilnya beda Energi yang kita buang Itu kepake Jadi duit istilahnya Kalau ngomongin orang Apa yang jadi Oh ini orang ngomongin orang nih Jelek Terus yang kedua Selalu percaya karma Jadi intropeksi Selalu intropeksi Kalau saya sial gitu Oh salah saya apa ya Selalu mikir dulu Oh itu maksudnya Iya kayak yang tadi saya bilang Orang nipu 1 juta Dia kan minus Jadi 5 juta Akhirnya dia rugi 4 juta Karena mencuri gitu Jadi pada saat kita Ngalami kerugian Atau apa Kita langsung Coba-coba intropeksi Intropeksi dulu Saya sudah ngapain Kemarin gitu ya Dan selalu seperti itu Saya gak pernah percaya Ada orang yang berwarna suci ya Jadi mungkin maaf Sebelumnya Coba teman-teman Intropeksi dulu Karena saya ngalamin Setelah saya berkoreps Salah gue banyak gitu Saya baru lihat Iya lah Semua orang itu gak ada Yang suci gitu Saya mulai minta maaf Ke ibu saya Teman-teman yang pernah Saya sakitin gitu Jadi karma itu Emang ada Karma itu emang ada Oke oke Jadi itu ya Linkungan intropeksi Apa tadi yang bertemu tadi Linkungan Mening bayar lah Selain negatif Negatifnya Selalu berluginya Mening bayar Yang kedua adalah Intropeksi Pada saat kita Memang ada Ada sesuatu yang berlukikan di kita Betul Kita merasa kurang beruntung Kurang apa gitu ya Bro ada pengalaman gak sih bro Itu tentang keberuntungan gitu Sebelum-sebelumnya gitu Pengen apa dapet Pengen apa dapet gitu Boleh dong cerita Setiap hari ya Setiap hari Contohnya Bicara apa nih Tentang Finansial atau hal yang lain Up to you Yang paling saya suka itu Dari sisi pasangan mungkin ya Saya dulu selalu pengen Punya pasangan itu detil Saya pengen Seperti Cantik Kurus gitu kan Seperti model Tapi Biasanya kan yang kayak gitu Senang keluar Di harapan saya itu Dia senang di rumah Kayaknya kan susah banget Ya gak Mana ada kelas seperti itu Akhirnya saya punya Dengan teknik yang dilakuin ini Visi Kanan Dilakukan Sedekah juga Berdoa lah Saya ingin tujuannya baik Punya isi seperti ini Dan Ajibnya dapat Itu gak lama Kurang lebih Dua minggu lah Dua minggu Nah ini temen-temen yang cumblo Terapin nih gitu Tapi itu gak sekali ya Karena saya benar-benar serius Jadi ini bukan seperti Saya berdoa Amin dah pulang Enggak Ini sebuah yang diproses Bahkan tiap hari Saya masih ingat Tujuh hari kan Tujuh hari Bertulut-tulut Saya buat terus Gambarnya sekuat mungkin Itu baru saya lepasin Sampai menyiksa badan itu Gimana ini orangnya Kok gak datang-datang gitu Akhirnya berusaha Untuk ngelepasin Dan datang Itu jadi Istisal adalah Salah satu keajaiban Yang paling besar Yang saya punya Oke Ada lagi Finansial Finansial misalnya Nah disini Ada namanya itu Matematik Saya gak tau bahasannya Layak dibahas Atau enggak Sebetulnya itu Matematik Kadar diri Kadang ada orang itu Yang kemampuan akurasinya 100% Dalam finansial Contoh Saya punya satu leader Ini leader langka Namanya Awan Di Bandung Dia itu selalu Dapat 100% Dari gambaran dia Pak saya pengen Penghasilan 15 juta Dapat 15 juta Saya pengen motor A Dapat Saya sendiri One Saya sendiri Hanya 12% Maksudnya gimana Saya punya target 1 miliar Saya selalu Dapat 120 juta Tau dari mana Karena ini gak 1 bulan Saya bikin Time frame nya 12 bulan Dan saat saya naikin lagi ke 1,5 miliar Dapatnya kurang lebih 200 12% lagi Jadi saya pengen dapat 2M lagi Terus gilain Visinya Jadi itu sadar kemampuan diri Seakurat apa kita Dan itu Saya belajar itu Dulu nemuin dari guru saya Di US Namanya di Instagram Itu Grand Carden Saya ikut juga itu Tapi kita gak sejalan Cuma ikut beberapa pelatihannya Dia itu saya mundur Tapi satu orang yang saya ambil Dia itu punya 10x rule Berbahayanya Kalau orang itu gak kuat Dia collapse Itu makanya saya gak bisa ambil Kalau orang gak kuat Kan collapse Terlalu besar Kanannya 10 kali Itu kenapa 10x itu kan Dia sering bilang 10x Ada pelatihannya juga Benar Kalau saya pribadi Lebih ke Nakar diri Kalau saya 12% Kali 7 Misalkan Seperti itu Kayak awan dia Tinggal kali 1 aja Wah kamu udah 100% Jangan terlalu tinggi Nanti istilahnya Kaget Dia sadar kemampuan diri Ditinggikan lagi Targetnya Ya karena Semakin tinggi target Tekanan pasti semakin besar Ya itu ngerinya Semakin besar Dan itu pengaruh juga Ini nyambung nih Sama apa yang saya lakukan Pada saat Di Tahun 2012 Mengijak 2013 Saya itu dapet Omset itu Lipatannya luar biasa Ya kalau udah pernah Dapet 1M Terus besok Dapet 1M lagi Biasa gitu ya Tapi pada saat itu Saya itu gak pernah Dapet duit itu Dan Dan memang benar ya Istilahnya Perlu benar-benar Intensif gitu Sama keluarga juga Saya harus intens Menjelaskan Memahamkan Terus gitu Kerja keras saya juga Tidur itu cuma Sehari 2 jam 3 jam Yang dilakukan Nyetir itu dari Solo Sampai ke Mataram Lombok Itu saya Bawa mobil sendiri Jualan produk Itu pengorbanan yang besar Itu yang saya lakukan Saya jualan Itu Saya roco gak cuman sekali Kadang-kadang saya bawa mobil Beberapa kali Kadang-kadang juga saya Pakai pesawat Waktu itu Jadi dari Solo Saya ke Jogja dulu Naik mobil ke Surabaya Dari Surabaya Mobilnya pulang Saya lanjut ke Makassar Habis dari Makassar Saya ke Kendari Saya masih ingat tuh Kendari Saya balik Makassar lagi Jakarta Habis dari Jakarta Saya ke Batam Gak pulang itu Lanjut Batam Saya balik lagi Jakarta Bogor Balik lagi Jakarta Baru terbang ke Jogja Dan Solo Itu setiap Kariroso Saya meninggalkan Keluarga saat itu Itu berat sekali Jalannya Itu gak cuman sekali Itu berkali-kali Selama Kurun waktu 4 bulan Kalau dulu kan Belum pake travel lokal Saya beli tiket itu Di Agen tiket Ada kios Tiket gitu kan Istilahnya Saya dateng ke situ Beli tiket itu kan Runtutannya sampai 19 tiket Namanya Saya semua Saya atur perjalanan Beli tiket pesawat Sama 19 tiket Mas kerja apa Saya pramugara Seperti itu Apa beli tiket Pramugara beli tiket Saking banyaknya Jadi Target besar itu boleh Tapi Siap gak sih Itu Suatu yang Benar-benar Mending disimpan Di kepala Target besar itu Kamu bisa Pertanyaannya Kamu siap gak Dengan tekanan Karena selalu sejalan Dengan tekanan Kalau Gak seperti itu Kenapa ada orang Sangkanya bunuh diri Kenapa dia lompat di apartemen Karena tekanan Orang itu semakin tinggi Semakin besar Karena itu kita punya Juga skill Kita perlu skill Untuk relax Supaya tenang Itu juga masuk Dalam pembelajaran kita Itu SOP wajib Supaya bisa relax Dalam tekanan Terus bisa tenang Itu nikmatin Seperti itu Gitu ya Terus tekanan kita tutup Harus relax Itu susah loh itu Ada Kalau bisa ikutin Saya kehilangan istri saya Tapi masih bisa tenang Seperti ini Untungnya Saya sudah dibekali ilmu itu Dan sampai mikir Jangan-jangan ini untuk Ngetes ilmunya Seperti itu kan Tapi sudah mungkin Titipan aja semua Ya Semuanya Intinya tentang keberuntungan sih ya Semua orang bisa Untuk beruntung Terutama di masa ini Gak ada pekerjaan Gak ada pebisa Tapi pertama tutup dulu Pintu-pintu negatif Nah itu penting Kayak Kamu gak bisa ini pandemi Tutup Jika itu orang keluarga Mau gak mau tutup mata Itu harus Seperti itu Saya punya satu sahabat Dia sering dimarahi ibunya Saya bilang Wajar Itu orang tua Itu cara Itu kamu Ngaram di kamar Atau gak kos Dan dia mulai ngelakuin itu Rezekinya mulai naik Jadi hindar yang negatif Termasuk keluarga Tujuannya Supaya gak melukai diri sendiri Dan mereka Dan kalau pikir negatifnya itu Saya dulu masih ingat Untuk bisa berhasil itu Saya keluar dari rumah Karena ibu saya kan negatif So yang negatif itu Nginlindungi saya Ya Cuma caranya kan Orang-orang tua kan gak tahu cara Di zona aman Kamu jangan kayak gini Nanti gagal Wah dia kan gagal-gagal Akhirnya saya keluar Dan ingin diri Berhasil Saya pulang Saya baru bilang ke ibu saya Mama harus bersyukur Kalau negatif Kita bakal dapat negatif Wah mama Aku celaka Bersyukur aja Ya udah bersyukur Bersyukur ya ibu saya sekarang Mau apa juga ntar jari Selalu lihat sisi positifnya Kita masih bernafas Ya kan Ya Toh pada akhirnya kita mati Ya Nanti disana kebahagiaan yang sebenarnya Sekarang mau syukurin aja Dikasih syukur Nggak dikasih syukur Karena masih banyak Kita masih punya jari Syukurin Nafas Syukurin Sudah bisa makan Syukurin Oke Seperti itu Ini titipan aja Yang baik titipan Yang negatif juga titipan Seperti itu teman-teman Jadi teman-teman Gak perlu khawatir ya Saat ini yang merasa Sekarang di PHK Gak dapat pekerjaan Apa segala macam Ya sebetulnya kalau saya bilang Cari kerja itu lebih susah Daripada cari duit Kadang-kadang seperti itu Cara berpikir saya Karena Gimana ya Banyak kok Peluang itu banyak kok Ada yang dengan bekerja Dia bisa Sukses Mapan Ya memang rejekinya disitu Ada juga yang Yang dia Nganggur Tapi punya Investasi misalnya Terus sukses Ada Ada orang yang kerja keras Baru dia sukses Ada Semua orang tuh kayaknya Ada segi orang Beda-beda Kenapa jangan pernah bingung Sama teknik Misalkan kayak Mas Ali Tekniknya ini saya ikutin Gak berhasil bukan Bukan Coba pelajari internalnya Bagaimana Mas Ali melihat dunia Bagaimana Mas Ali Berlakukan dunia itu Sebenarnya rahasianya Bukan teknik Tekniknya standar Tekniknya semua standar Kayaknya saya gak pernah Ter-ter-ter-ter-tarik Dengan itu Saya perlu Itu penting Jadi jangan dimonafikan Itu gak penting Itu penting Tapi itu bukan Itu bukan yang utama Iya Yang utama itu internal Kayak Mas Ali apa tadi cerita Gak jualan tapi laku juga Oh iya Yang tadi apa itu Jadi Apa namanya Pada saat Kalau dulu Dulu saya itu jualan Jualan itu ngotot Pakai teknik Teknik persuasinya Iklannya Settingnya itu Sangat-sangat Mempengaruhi Tapi hasilnya biasa aja Nah setelah Konsepnya ikhlas Itu kadang-kadang Kayak Kayak Apa ya Ya udahlah gitu Mau beli syukur Alhamdulillah Gak beli juga gak apa-apa Nah dengan cara seperti itu Itu malah Pelanggannya malah datang Tuh Seperti itu Jadi Yang tadi itu kan Internal Cara kita melihat Jadi kalau Apalagi dengan cara yang Zaman sekarang maaf Begitu banyak menghalkan segala cara Karena corona Janganlah Kamu rugi Saya kasih tau Saya kasian Kayak tadi seri tipu Saya kasian Kamu tuh gak dapet duit Mungkin itu kamu makan Besok abis Tapi kamu bakal rugi Untuk berkali-kali juta Bisa berkali-kali lip Kamu rugi Kenapa? Karena saya juga pernah jahat Saya kapoknya juga pernah jahat Oke Ada banyak hal ya Yang kita bisa dapetkan Dengan kita memiliki Perasaan ikhlas itu Pada saat Kita punya Prinsip Inalillahi Saya tuh pernah dapet Tanah lubas Tanah itu datang sendiri Orang datang ke saya Tawarin tanah Dan Orang-orang datang sendiri Ke saya Tawarin duit juga Serius Salah satu properti saya itu Seperti itu Dan itu kejadiannya Kurang dari 2 minggu Coba gimana cerita detilnya? Maka saya di bawah cari Itu kan menarik Siapa tau ada yang Bisa properti disini Lagi sepi-sepinya Makanya kadang-kadang Saya tuh bingung gitu Mas tekniknya gimana? Ini properti Jujur ya Kalau boleh jujur ya Semua hal yang ada di hadapan saya Hari ini Itu datang Itu datang Apakah Mas Ali gak punya teknik? Ya bohong Kalau saya gak punya teknik Punya Tapi tekniknya sama Seperti temen-temen yang lain Pasti gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Tapi Kadang-kadang lucu Ada orang datang ke saya Mas ini tanah 1500 meter Oke Sudah gitu Saya gak niat beli Pengen sih beli Tapi kondisinya Bisnis saya Perlu putaran modal Dan saya barusan selesai Bangun gitu Jadi tabungan-tabungan saya tuh habis Untuk bangun rumah Waktu itu Dan Aduh kayaknya belum saatnya deh Saya beli ini tanah Oke Terus Tapi pengen Tapi kok belum saatnya ya Tapi kok pengen Tapi kok belum saatnya ya Ada-ada di sisi seperti itu Akhirnya Yaudah lah Yang penting dilihat lah gitu Biar yang jual juga seneng gitu Banyak Nah terus akhirnya saya pergi lihat Oh bagus juga ya Oh iya Yaudah Ya doain punya rezeki ya Doain nanti ada rezeki Oh iya mas Udah kita pulang Setelah beberapa hari Suka pikir Gimana nih ya Terus akhirnya Eh kepikiran juga ya Gimana kalau beli tanah ini patungan Akhirnya saya share di teman-teman Ini sih ada tanah Sekian luasnya Harganya sekian gitu Yang mau patungan siapa gitu Wow Banyak banget yang jabri gitu Aku mau mas Mau mas Bungi gimana Udah kurang dari 2 minggu itu Uang 300 juta Beberapa waktu itu Itu tuh ngumpul gitu loh Oke Itu tuh ngumpul Dan langsung saya langsung Ke Ininya langsung kita peta Peta-peta-peta Ini bagianmu Bagianmu Yaudah Akhirnya kita Beli tanah itu Oke Jadi apa pernah ada gambaran Seperti ini sebelumnya Visi itu Mungkin setahun sebelumnya Secara teknis enggak Gak pernah Secara teknis enggak gitu Karena itu kayak Sesuatu yang instan Yang Saya baru diem Baru duduk di atas Gini Gak mikirin tanahnya Tiba-tiba aja Kepikiran Tiba-tiba kepikiran Kuat sekali pikirannya Atau biasa aja Kuat Nah disitu Poinnya berarti ya Kuat ya Saya baru ngopi Baru santai Udahlah Belum rejeki mungkin Nah iya Yaudahlah Bukan rejeki saya Biarin aja lah Yang penting saya udah liat Udah nyenengin orang Ya udah Bener Disitu poinnya Mungkin bisa ditangkep Sama teman-teman semua Pertama udah Mikir sangat kuat Udah tuh ikhlasin ya kan Jadi bukan berarti Oh dia mah beruntung Gue mah enggak Enggak Coba pelajari tuh Teknik internal Gitu ya Mikir kuat Itu lupa Lepasin gitu ya Seperti itu Teknik kuat Lepasinnya Bahasa sederhananya tuh Seperti tadi Kalau anak-anak muda Sini dapet pasangannya Kejar-kejar gak dapet Dia tinggalin Eh ngejar Seperti itu ya Jadi dibahasnya Jadi gitu bro Saya itu Kadang-kadang lucu Bahkan bisnis Percaya gak sih Saya itu dapet Dua perusahaan Tahun ini Saya itu Jadi komisaris perusahaan Sedangkan saya sudah siap modal Tapi saya gak jadi modal Oke Dikasih gratis Dua perusahaan Salah satunya kamu tahu nanti Tapi Perusahaan ini Bener-bener Istilahnya Kayak Ya Ya saya sebetulnya Enggak terlalu berharap juga Tapi orang datang ke saya Tawarin Mas mau gak ini gini gini Ya udahlah saya bantu Ayo gitu Udah apa Sekian Ayo gitu Oke Kapan saya ini transfer nih Gitu Udah saya kejar-kejar Mas kayaknya gak usah transfer Modalnya udah ngumpul Oh Dan nilai ratusan juta Jadi Alhamdulillah gitu Kayak Keberuntungan tuh kayak Dateng aja gitu Itu bisa diusahakan Keberuntungan tuh sesuatu yang bisa diusahakan Jadi Oh saya yang beruntung Karena kamu berpercaya seperti itu Tapi kalau kamu percaya saya beruntung Dan Melakukan tadi tindakan-tindakan yang seharusnya Supaya beruntung Pasti beruntung Itu pasti Kenapa pelatihan sih seperti itu kan Kamu gak akan dilepas sebelum bisa aktifin itu keberuntungan Udah bisa aktifin Ya lu udah lepas Begitu ya Iya Sampai beberapa bisa lah Ngemplungin mereka ke situ kan Banyak banget sih Jadi poin pertama diingat-ingat dulu Poin pertama kita ingat-ingat dulu yang kuat Yang kedua itu setelah udah beberapa kuat di tubuh Itu lepasin Kita bakal kerja keras untuk melepaskannya Itu ciri-ciri bener Kerja keras buat melepasin Karena udah sangat kuat Yang ketiga karma Jadi karmanya kita harus bikin yang baik-baik lah Kita harus berbuat baik terus kan Ya yang baik-baik lah Ke orang tua Ke teman Ke lingkungan Ke segala sisi lah Apalagi ada yang bisnis nih Jangan pernah kita itu bisnis sampai merugikan orang lain Oh iya Jangan sampai Karena kita merugikan satu orang gitu Itu balasannya Eh bisa di dunia langsung Ya bisa dua-duanya Dunia akhirat kena semua gitu Kita harus hati-hati Kontennya luar biasa ini mas Ali nanti Jadi wah ini lagi spirit diperlukan kan Dan kita juga ngasih tau yang lain Jangan lakukan hal negatif Karena itu bakal bikin rugi kita Kasian kita semua nanti Kayak yang tadi ngambil uang saya Saya kasian sama dia Itu 300 ribu saya sejam juga dapat Kamu Bikin saya kasian sama kamu Iya dia bisa berkali-kali Iya saya kasian sama kamu Oke saudara Sebetulnya ini satu pembahasan yang out of topic ya Di Apa Dalam sesi wawancara saya Bersama teman-teman Rekan-rekan di Balio Mall ini Salah satunya juga Mas El ini kan Out of topic Kenapa? Karena ini kita bahas tentang Keberuntungan Tapi Kayaknya kalau gak kita bahas Sayang gitu Sayang ini penting Gak bisa langsung dibuktikan Melaktifkan keberuntungannya dibuktikan oleh banyak orang Dan sering kali Kita gak tau Kita ngelakuin Karena saya pun sering beruntung Tapi caranya juga gak tau Nah seperti inilah cara yang tadi kita bahas Gitu ya Oke 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 Saya nangkep nih gitu Saya ketemu sama El ini Jadi inget gitu Saya pernah beruntung apa Pernah beruntung apa Kadang-kadang saya sering ditanya orang tau Mas Arli Kalau Gimana sih mas Caranya Waktu-waktu dapat 900 ribu Kok bisa jadi 1,4 miliar Tak inget-inget lagi Caranya ya saya memang kerja keras gitu Tapi kalau Boleh saya jujur Iya Dari tahun 2000 Sampai 2011 Saya itu juga kerja keras Iya Gitu 2012 Itu saya kerja keras Sama-sama kerja keras Gitu Tapi kenapa hasilnya beda Nah ini salah satunya tadi Iya Keberuntungan itu memang datang Bukan di tahun-tahun sebelumnya Tapi ya disitu saya Iya Mungkin sebelumnya kurang melepaskan Iya ngotot Kan cicilannya banyak Oh iya Gimana sih cicilan Kalau cicilannya banyak itu kita Iya Kalau gak dapet nanti kolektornya Ngejar terus kan gitu Saya tuh udah bolak-balik Ngadepin kolektornya sampai pusing kan Jadi kita ingetin lagi ke teman-teman Yang pertama kita harus inget-inget dulu Sampai nyiksa badan Kemudian yang kedua kita kerja keras Untuk lupain Itu udah ada hasil lah Misalnya tinggal sedekah Sayang sama ibu ya Karena baik ya Udah itu aja Simple ya Sesimpel itu buktikan langsung Setelah ini Ah bohong buktiin Anda gak percaya video saya gak apa-apa Tapi kalau Anda praktekin Anda baru ngomong Tulis di komen hasilnya Seperti apa Iya Kita udah cerita tentang yang pasangan itu Dialamin anak-anak muda kan Dikejar gak dapet Tapi dilepasin Eh datang Itu sering kejadian Teman-teman pasti pernah ngalamin Iya Karena itu tadi dia sudah menggambar Sangat kuat Sepenuh hati Akhirnya di ikhlas Cuma seringkali orang itu Telat mengikhlaskannya Udah hangus Hancur lobak belur Baru lepaskan Sudah gak bisa Jangan telat Enggak melepaskannya Oke Thank you banget Terima kasih banyak Sudah hadir di sini Makasih banget Ini sangat penginspirasi Materinya Semoga juga bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Saya sudah menerapkan El sudah menerapkan Sekarang giliran anda untuk menerapkan Dan langsung dicoba Tulis komen di bawah Yang langsung kebukti Ini sangat membantu Saya doakan Semoga kita semua Diberikan riski yang berkah Riski yang melimpah Dan riski yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton